Intro Pengacara Rasman Arief Nasution buat laporan polisi atas Deniz Carista Rasman melaporkan Deniz atas dugaan pencemaran nama baik Rasman juga ikut melaporkan seorang selegram bernama Syamsul Chanhiago Laporan tersebut dibuat di Polda, Sumatera Utara Saya pada tanggal 18 Juni 2022 telah resmi melaporkan saudari Deniz Carista dan saudara Syamsul Chanhiago ke Polda, Sumatera Utara Ujar Rasman Nasution saat ditemui di Jakarta, Minggu 19 Juni 2022 Hal ini bermula saat Deniz menyebut Amar Rahman dalam akun Youtube miliknya Keberatan atas hal tersud, Rasman melaporkan dengan dugaan pelanggaran UU ITA Ada pun laporan saya terkait dengan pelanggaran UU ITE Pasal 27 Ayat 3 Perubahan UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Kata Rahman Nasution Maka ia ingin laporan itu segera diproses oleh pihak kepolisian Sementara itu, Deniz Carosta sudah tahu mengenai pelaporan tersebut Ia pun menanggapinya dengan tidak berlebihan dan terkesan santai Semua orang bebas melaporkan dan saya percaya polisi adalah sahabat masyarakat Dan semua masyarakat bisa menilai mana yang benar dan salah Kata Deniz Hanya saja, Deniz menyol tentang tempat laporan tersebut dibuat Hal ini tidak sesuai domisi linya Dan akan buat tenaga dan waktu lebih jika harus dipanggil ke kantor piolisi tempatnya dilaporan Saya bingung dilaporinnya di Medan Kalau ada sidang saya ditanggung gak kia ke Medan Harusnya kalau Bang Rasman kaya ditanggung ucarnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!